Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini kita akan membahas yaitu langkah-langkah pembuatan leporan stok barang dengan Microsoft Excel membuat leporan stok barang harian sebenarnya tidak begitu sulit namun rumus Excel yang kita gunakan juga terbilang sangat sederhana sekali berikut kita langsung saja bagaimana cara pembuatan leporan stok barang harian ini atau bulanan oke yang pertama kali yang harus kita buka adalah yaitu lembar kerja Microsoft Excel ya tentunya ya karena kita belajar di karena kita disini bekerjaannya di Microsoft Excel kemudian yang kedua yaitu kita buat sheet ya disini ada sheet nah disini kita buat dengan nama data barang ini untuk memperjelas saja ya biar jelas mana sheet data barang kemudian mana sheet barang masuk dan mana sheet barang keluar nah setelah kita buat nama sheet ya kemudian kita buat header di atasnya atau judul tabelnya silahkan terserah teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan kita masing-masing ya nah setelah selesai kita membuat header tabel ya laporan stok barang bulanan kemudian bulan November atau tanggal boleh ya nah kemudian kita lanjutkan dengan nama tabel di atas ini ya nah disini saya membuat yaitu ada enam kolom ya oke ini untuk kolom ini kolom namanya kemudian ini adalah yang baris ya oke disini kita buat kolom pertama yaitu kode ya kode disini untuk kode barang kemudian nama barang kemudian stok awal barang masuk barang keluar dan stok akhirnya berapa oke yang pertama selanjutnya disini kita isi ya semua untuk yang stok barang ini ya ini kita isi seluruh data barang yang ada di toko kita ya oke misalnya disini saya akan memberi contoh ya disitu disini ada 10 ya ya jadi saya beri contoh A kemudian A001 oke A001 kemudian dibawahnya lagi A002 oke sampai seterusnya ya terserah teman-teman ingin apa namanya membuat kodenya bagaimana sesuaikan aja dengan barang kita ya nah kemudian ini kita isi sampai ke bawah ya ini kita percepat aja ya nah seperti ini kita isi ya sesuai dengan jumlah barang yang ada di gudang kita nah kemudian disini kita isi lagi yaitu nama barangnya ya nama barang dari kode yang telah kita buat ya misalnya A001 ini kita buat yaitu misalnya namanya coklat coklat kecil oke coklat kecil kemudian A002 ini untuk coklat oke sorry coklat sedang oke kemudian ke bawahnya lagi ya kita isi sampai penuh ya nah seperti ini ya penuh seperti ini kemudian untuk stok awal ya untuk stok awal ini bisa kita isi manual ya kalau kita baru pertama kali membuat stok barangnya jadi ini kita isi manual kemudian seandainya nanti kalau sudah yang berikutnya kita tinggal ambil aja dari stok yang stok-stok akhir dari bulan sebelumnya ya misalnya disini kita ambil stok misalnya semuanya itu ada 50 ya kita belanja awal yaitu semua jumlahnya 50 nah seperti ini nah kalau sudah kita isi yang seperti ini kita lanjut lagi ke sheet 2 yang ini kita kosongkan dulu ya kita lanjutkan ke sheet 2 yaitu kita buat nah kemudian di sheet 2 ini kita ganti namanya dengan barang masuk ya atau disini ya kita buat yaitu barang masuk oke buat tabel dengan judulnya ini data barang masuk supaya lebih memudahkan kita ya kemudian kita buat juga ini bulannya bulan apa kemudian header table lagi ini kita buat tanggal kode nama barang dan jumlah ya nah ini tanggal barang masuknya tanggal berapa silahkan diisi disini kemudian kode barang masuknya apa nah disini kita akan menggunakan rumus plookup untuk nama barang ya sehingga nanti kalau kita input kode barang otomatis nama barangnya akan muncul oke kita gunakan rumus plookup oke sama dengan plookup oke kita plookup yaitu kode disini ya kita plookup kemudian koma kemudian disini kita cari tabel arraynya ya berarti disini kita pilih yaitu data barang sheet data barang kita klik nah kemudian disini kita blok ya dari kode ya kita blok sampai stok akhir ini diberian blok sampai batas akhir ya data kita nah jika sudah kita tambah lagi bagian atas ini koma ya kemudian kolom index number ya kolom index number ini kita mau mencari nama barang tadi ya berarti ada di kolom nomor 2 ya ini 1 kemudian ini 2 dan berarti disini kita isi 2 kemudian kita tambah koma ya kita pilih pilihannya true atau false ya disini disini kita ambil aja false nah kemudian kita tinggal tutup kurung oke disini ini profile sudah siap ya sekarang kita coba enter aja ya nah enter ya disini muncul error rumus ya yaitu tagar n slash a ya nah ini karena disini kodenya enggak belum kita isi misalnya disini kita isi kode kosong kosong sorry kodenya yaitu a kemudian strip kosong kosong satu kita enter nah sini muncul ya coklat kecil kemudian untuk yang kebawahnya kita tinggal drag aja kebawah ya nah seperti ini nah ini muncul semua ya yaitu error error rumusnya ya nah kemudian disini untuk mengatasi hal seperti ini ya nah yang kita klik lagi di atas ini di paling atas kita tambah disini yaitu sama dengan kita menggunakan fungsi if error ya sama dengan if error nah ini klik dua kali if error kemudian ujungnya ini kita tambah juga ya yaitu koma kemudian tanda kutip dua kali ya kemudian kita tutup kurung kemudian kita enter nah jika sudah ini kita tinggal drag lagi kebawah seperti kita lakukan tadi ya nah ini sudah hilang ya jadi error kalau rumusnya error dia tidak akan muncul disini ya kemudian kita coba lagi disini rumusnya B misalnya ya ya yaitu B strip 001 kita lihat nama barangnya apa nah ini ya berasnya sudah muncul oke kemudian selanjutnya kita pindah ya ke sheet berikutnya sheet baru lagi ya disini kita bikin yaitu sheet yang ketiga ya yaitu namanya barang keluar nah kemudian kita edit kita buat lagi sama seperti sebelah tadi ya ini data barang keluar bulannya apa kemudian di data tabelnya ada tanggal kode nama barang dan jumlah oke untuk yang disini kita sama ya menggunakan rumus yang tadi ya di barang masuk nah yang ini barang masuk ya kita lihat rumusnya ini oke ini ada yang ketinggalan tadi ya oke ini supaya tidak berubah nanti ya ini kan kalau Vlookupnya B4 ya B4 ini B5 nah kalau ini memang harus berubah ya kita harus melihat yaitu yang lurusannya ya nah kemudian yang harus kita kasih absolute ya supaya tidak berubah yaitu dari A5 ya A5 kemudian sampai F14 nah ini harus tetap ya tidak boleh berubah nah ini kalau ini kita lihat yang di bawah nih rumusnya berubah ya A6 kemudian F15 nah ke untuk mengatasinya supaya tidak berubah disini kita tambah aja yaitu absolute dollar ya di absolute dollar kemudian yang disini juga absolute dollar nah kemudian jika sudah kita enter kemudian kita ulang lagi drag ke bawah nah selesai ya seperti itu nah jadi ini A5 nya tidak berubah ya sampai ke bawah nah ini A5 aja tidak berubah ke kita lanjut lagi ke sit barang keluar tadi ya kita tinggal copy paste aja rumus yang ini ya kita copy copy klik kanan Oke pilih copy kemudian kita pilih sit barang keluar Oke sit barang sudah keluar kemudian disini kita tinggal pastikan ya Oke kita pastikan nah disini udah keluar ya Oke sama-sama B4 ya kita tinggal enter aja ya ke enter kemudian disini misalnya kode barang keluar yaitu C002 ya C002 nah minyak rambut ya Nah ini sudah ya jika sudah kita tinggal drag kebawah Oke tarik kebawah selesai Oke kita kembali ke sit data barang ya ini kita kembali ke sit data barang nah di bagian kemudian eh kolom masuk ya di sini jumlah barang masuk ini kita ketik rumus sebagai berikutnya kita menggunakan fungsi Zoomif nih ya Zoom Oke sorry sama dengan yaitu Zoomif nah ini ya Zoomif yang di atas tanpa S ya Nah ini kita klik ya Zoomif kemudian kita pilih kemudian kita pilih lagi yaitu sit ini sit barang masuk ya Oke barang masuk kemudian kita blok bagian kodenya dari atas sampai bawah ya kemudian kita koma kemudian pilih lagi data barang kita blok lagi kode pada bagian sit data barang kemudian kita koma lagi kemudian kita pindah lagi ke sit barang masuk ya kita blok lagi yaitu jumlah di sini oke jumlah kita blok lagi nah jika sudah selesai kita tutup kurung di kemudian di enter nah ini nol ya Nah kemudian untuk yang kebawah ya supaya kita drag tidak berubah jadi jangan lupa kita kasih di absolute dollar lagi ya ini di B4 kemudian kita tambah dollar B13 juga kemudian data sit data barang A5 dan A14 tidak berubah ya kemudian D4 dan D13 nah seperti ini udah selesai di enter ya nah kemudian ini kita tinggal drag ke bawah ya tarik ke bawah nah seperti ini udah selesai nih oke lanjut ke jumlah barang keluar ya sama seperti tadi yaitu sama dengan sumif ya kita masih menggunakan fungsi sumif yaitu sama dengan ya sumif Rangnya yaitu kita masuk ke barang keluar kita blok kode barang keluar ke koma kemudian masuk ke data barang kodenya di blok kemudian kita koma lagi ya masuk lagi ke sit barang keluar kemudian kita blok jumlahnya ya jumlah kolom jumlah di blok kemudian udah selesai kita tutup kurung ya tutup kurung Oke jangan lupa absolute nya ini di tanda dollar Oke yang berikutnya itu ini eh berikutnya lagi oke sudah ya Nah ini kita tinggal enter kemudian untuk yang di bawah kita tinggal tarik seperti biasa tarik ke bawah kemudian untuk stok akhir ya ini sudah masuk ke stok akhir kita menggunakan rumus yaitu sama dengan sum oke pilih sum ya oke ini stok awal kita tambah stok awal tambah barang masuk kemudian kita kurangi dengan barang keluar kemudian kita tutup kurung di enter ke 50 ke untuk yang kebawahnya tinggal tarik tarik seperti biasa tarik ke bawah ya Nah ini totalnya 50 semua ya kayak ini sudah siap ya ini sudah siap kita gunakan kita tinggal praktekkan aja ya misalnya kita lihat lagi sit barang masuk ya misalnya disini tanggal 1 bulan 11 ya tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 oke barang 2020 kode barang A001 nama barang coklat kecil kemudian masuk sebanyak 40 pis kemudian tanggal 2 ya bulan 11 bulan 11 tahun 2020 kode barang B001 yaitu beras 10 kg masuk dengan jumlah 40 masuk dengan jumlah 45 saat nah ini dia nah kemudian kita barang keluar ya jika barang keluar nih kita tulis lagi di sini misalnya yaitu 9 bulan 11 tahun 2012 nah sorry 2020 kode nya C002 yaitu nama barangnya minyak rambut yaitu jumlah keluarnya yaitu 30 ya 30 kemudian tanggal bulan 10 bulan 11 tahun 2020 barang keluar dengan kode barang yaitu B B strip 002 B strip 002 itu beras 20 kg keluar 15 oke oke ini udah otomatis ya otomatis muncul kalau kita ketik kode nya disini nama barang otomatis muncul oke sekarang kita cek di data barang nah ini dia ya ini barang masuk 45 dengan 40 ya coklat kecil 40 kemudian beras 10 kg masuk 45 kemudian barang yang keluar yaitu 15 kemudian minyak rambut 30 nah ini stok akhirnya ya stok akhir kalau tidak ada pengeluaran maka ini sudah otomatis jumlahnya banyak ya nah ini juga ada yang berkurang ya sudah berkurang nah ini ada keluarnya oke teman-teman semuanya mungkin hanya sampai di sini ya penjelasan kita dalam pembuatan laporan stok barang oke jika masih ada yang kurang jelas teman-teman boleh ketik di kolom komentar pertanyaan teman-teman kita akan diskusi secara bersama-sama ya kemudian jika ada yang menginginkan file latihan boleh silakan tinggalkan alamat email di kolom komentar di bawah Oke saya admin dari Excel dan musik mohon maaf jika ada kesalahan maupun kepanjangan penjelasannya atau penjelasan yang kurang jelas boleh silakan di pertanyakan Oke saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh